Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mu'ayman bin Amr bin Rafa'ah adalah sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang terkenal kocak, jahil, dan konyul Sahabat dari kalangan ansor alias warga Madinah asli ini sering membuat Rasulullah s.a.w. tertawa terpingkal-pingkal Sampai terlihat kigi gerahan beliau Sebelum lanjut dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dikisahkan suatu hari, Rasulullah s.a.w. pernah kedatangan asraf atau para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar, dan mahal harganya Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah s.a.w. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama Tauhid Kala itu, rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat diantaranya Saidina Hamzah, Umar bin Khotob, Ali bin Abi Talib, dan Sa'ad bin Abi Waqas Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama Tidak berserang lama, datanglah Nuwaiman menghampiri mereka Tidaklah heran bila Nuwaiman sering mendatangi rumah Rasulullah Karena dia sangat dekat dengan Rasulullah s.a.w. Nuwaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercandaria Saidina Hamzah berkata, Hei Nuwaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu Nuwaiman lalu melihat ke arah unta tersebut Para sahabat berkata kepada Nuwaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta Itu unta gemuk-gemuk, ucap salah seorang sahabat Iya, gemuk dan besar Kalau disembeli tentu dagingnya banyak dan lesat Balas Nuwaiman terkekeh Emang kamu berani menyebelih? Tanya Saidina Hamzah Berani Syaratnya kalian jangan bicara soal ini kepada Rasulullah Jawab Nuwaiman yakin Kemudian para sahabat pun tertawa Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya Nuwaiman beranjak dengan menenting pedang Kemudian Nuwaiman menyebeli salah satu unta tamu Rasulullah tersebut Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong Saya mau pergi dulu sebentar ya Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya tolong Jangan beritahu beliau di mana saya berada Nanti kalau keadaan sudah aman Ayo kita masak dan makan bersama Ujar Nuwaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut Lalu Nuwaiman pergi begitu saja Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar Mereka khawatir nanti dibilang Tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah s.a.w. itu Benar saja ketika para tamu hendak pulang Maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih Mereka pun mengadu kepada Rasulullah Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah s.a.w. itu ulah Nuwaiman Ya Rasul, ucap mereka Selanjutnya Rasulullah s.a.w. memerintahkan Umar bin Khotob untuk mencari pengganti unta milik tamunya Dengan ganti rugi yang sepadan Setelah urusan dengan tamu selesai Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan Nuwaiman Mereka pergi mencari keberadaan Nuwaiman ke berbagai penjuru kota Madinah Sedangkan Nuwaiman berlari mendekati perbatasan kota Madinah Dalam pelariannya itu Nuwaiman bertemu dengan sahabat nabi Al-Mikdad Ibn Aswad Pada saat itu Al-Mikdad sedang menggalis sumur Nuwaiman datang dengan memberi segala puji-pujian kepada Al-Mikdad Wahai sahabat Rasul, kamu orang yang pernah ikut peran badar Kamu orang yang hebat, ujar Nuwaiman merayu Al-Mikdad tersenyum keheranan Namun begitu Nuwaiman berbicara manis lagi Ia sadar bahwa Nuwaiman ada maunya Tolong, aku ini lagi dikejar-kejar orang jahat Tolong selamatkan saya, aku mau sembunyi di dalam sumur ini Pintanya Al-Mikdad tidak keberatan dan mempersilahkan Nuwaiman masuk ke dalam sumur Silahkan masuk, ujarnya Kemudian kata Nuwaiman Nanti kalau ada orang yang mencari saya tolong jangan diberitahu ya Siapapun orangnya walaupun itu Rasulullah sekalipun pintanya Al-Mikdad mengiakan saja Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempatnya itu Nuwaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi Dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya Tidak berselang lama datanglah Rasulullah SAW Dan para sahabat Al-Mikdad tentu kebingungan Ya Rasulullah ada apa ini? Tanyanya Kami sedang mencari Nuwaiman Tahukah kamu Al-Mikdad? Dimana Nuwaiman? Jawab Rasulullah Al-Mikdad lantas kebingungan Namun ia tidak bisa berbohong Wahai Rasulullah Mata saya tidak melihat kepada Nuwaiman Ujar Al-Mikdad sembari memberikan isyarat kepada Rasulullah ke arah sumur Maka tertangkaplah Nuwaiman yang sedang meringkuk di dalam sumur Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu Jawaban Nuwaiman malah membuat Rasulullah tersenyum Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku Jawab Nuwaiman Walau walam bisawab Sahabat petunjuk Islam Mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!